Intro Jumpa lagi saudara Kali ini saya hendak menyampaikan sebuah topik yang paling heboh disini Transformasi energi dalam sel Bukan sel tahanan ya Berita pertama Makhluk hidup ada dua macam Autotroph dan heterotroph Autotroph adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri Dengan mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik Dan heterotroph Nah yang ini tidak bisa membuat makanannya sendiri Sumber makanannya dari luar dirinya Itulah berita pertama Berita berikutnya Dari makanan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup Akan dihasilkan energi Nah energi yang dihasilkan inilah yang akan mengalami transformasi Dari energi kimia yang terkandung dalam makanan Berubah menjadi energi panas dan energi kinetik alias energi gerak Transformasi energi itu kan artinya perubahan energi dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain Transformasi energi ini terjadi di tingkat seluler Di dalam organel yang terdapat di dalam sel Pada tumbuhan organel yang dimaksud adalah Klorofil Kita juga mengenalnya dengan nama Zat hijau daun Hijau 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 Dan secara umum di semua sel termasuk sel hewan Transformasi energi ini dilakukan oleh sebuah organel Yang bernama mitokondria Kita akan melihatnya satu demi satu Transformasi energi oleh klorofil Klorofil adalah zat hijau daun Saya bilang juga tadi apa Klorofil ini terdapat dalam sebuah organel sel tumbuhan Yang disebut kloroplas Klorofil ini memiliki peran penting dalam proses fotosintesis Sebuah proses pembuatan makanan dengan menggunakan energi cahaya Di sini energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil Lalu dipakai untuk mereaksikan karbon dioksida dan air Sehingga berubah menjadi glukosa Glukosa yang adalah karbohidrat ini adalah bentuk energi kimia dan energi potensial Oh ya selain menghasilkan energi kimia Proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen Energi yang dihasilkan oleh tumbuhan dimanfaatkan oleh mereka sendiri Untuk bertumbuh dan berkembang Tapi ketika ada makhluk lain yang memakan tumbuhan itu Seperti kita makan bayam Kelinci, makan wortel Energi yang terkandung pada tumbuhan itu berpindah Kedalam tubuh makhluk hidup Pemakan tumbuhan tersebut Dan menjadi energi potensial Di dalam tubuh makhluk hidup pemakan tumbuhan ini Energi akan ditransformasi kembali Berita ke berapa ya Sudahlah Transformasi energi oleh mitokondria Sel hewan maupun sel tumbuhan Semuanya memiliki organel ini Mitokondria Mitokondria adalah pusat pembagi tenaga pada sel Tempat terjadinya respirasi sel Di dalam mitokondria Energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat Dan senyawa lainnya Menjadi molekul energi yang disebut ATP Mitokondria banyak terdapat di Sel-sel otot-otot makhluk hidup Dan di sel-sel saraf misalnya Demikianlah berita yang bisa saya bagikan Tentang transformasi energi dalam sel Tapi sebelum menutup semuanya Saya punya satu berita tambahan Metabolisme adalah semua proses kimia Yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup Metabolisme ada dua macam Anabolisme alias reaksi pembentukan Contohnya fotosintesis Dan katabolisme alias reaksi pengurayan Contohnya respirasi Demikian berita membahana Tetap sehat dan tetap bahagia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati